Tiga hari jelang lebaran pemirsa antrian sejumlah kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama mulai terurai. Ya inilah antrian sejumlah kendaraan pemudik di gerbang tol Cikampek Utama mulai terurai yang sebelumnya sempat terjadi kepadatan. Terlihat sejumlah petugas pengelola tol berjaga dan mengatur arus lalu lintas yang ada di sekitar gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu pengelola tol juga menambah gardu transaksi untuk para pemudik yang ke arah Jawa. Sementara itu tiga hari jelang Idul Fitri 1444 Hijriah jumlah kendaraan arus mudik di jalur selatan Nagrek terpantau padat. Inilah suasana arus lalu lintas di kawasan Cikaledong Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jelang tiga hari lebaran. Kepadatan arus lalu lintas ini dipicu adanya sistem one way atau satu arah di wilayah limbangan Garut. Pemberlakuan sistem one way berlaku stasional jika kondisi lalu lintas Nagrek mengalami kepadatan, maka akan diberlakukan one way untuk ke arah Garut. Sementara itu pemirsa puncak mudik sendiri diperkirakan baru akan terjadi pada satu hari jelang lebaran. Sementara itu pemirsa Sementara itu pemirsa Dengan reporter Agung Prasetyo di Cikampek dan Suhendar di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Kita ke Suhendar terlebih dahulu selama sore Suhendar. Seperti apa kondisi terkini mungkin Anda bisa bergeser sedikit untuk memperlihatkan kepada pemirsa seperti apa lokasi yang ada di belakang Anda. Terima kasih selamat sore di arah dan persetujuan. Baiklah, saat ini saya sedang berada di Pondasi Kaledong Nagrek, Kabupaten Bandung, Barat. Di hamil tiga ini bisa diperlihatkan arus lalu lintas yang melintas di Nagrek ini terpantau pada saat bisa dilihat. Ini adalah arus lalu lintas yang melintas di kawasan Tantren, tempatnya di Pondasi Kaledong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan yang melintas di wilayah ini didominasi plat mobil Jakarta, luar kota, ada juga dari Bandung. Kepadatan ini terjadi akibat aktivitas yang terjadi di Limbangan Garut, Jawa Barat. Polisi untuk mengurangi kemacetan, polisi dari setelantas Garut melakukan one way untuk mengurangi kepadatan. Dan saat ini polisi masih terus melakukan pengalihan arus yaitu menuju ke, diarikan ke Garut, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Macet ini sudah terjadi dari sejak setengah dua tadi sore, hingga saat ini kepadatan masih belum terurei. Sebagian arus lalu lintas dialihkan ke Garut. Untuk puncak kemacetan diperkirakan hari ini sampai H-1 lebaran nanti. Demikian tiara. Kondisi di sekitaran jalur nagrek ini masih diberlakukan sistem satu arah karena terpantau padat. Di sana lantas seperti apa kondisi di Cikampek? Agung, silakan. Terima kasih tiara juga pemirsa. Tiga hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek atau tepatnya di kirbang tol Cikampek Utama. Memang pada sore hari ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan melalui exit kirbang tol Cikampek Utama ini. Kendaraan sudah kembali normal dan para pengendara juga dapat melaju dengan kecepatan normal lagi dengan kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Dan di tempat kami mengabarkan juga tidak terlihat lagi adanya kepadatan ataupun kemacetan kendaraan. Di sekitar terutama di gerbang tol Cikampek Utama juga para pengendara ataupun pemudik dapat melakukan transaksi langsung di gerbang tol Cikampek Utama. Memang pada pagi hari tadi terjadi kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi sampai siang tadi dan lajur ataupun jalur yang ada di luas tol Jakarta Cikampek ini dipadati oleh kendaraan pebudik yang menuju ke arah Palimanan ataupun Jawa Tengah. Untuk mengurai kepadatan ataupun antrian di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ini PT. Jasa Marga membuka gardu transaksi lebih banyak ke arah Jawa yaitu 13 gardu utama yang disediakan. Selain itu juga ditambah 8 gardu satelit. Artinya ada 21 gardu transaksi yang dibuka untuk ke arah Jawa. Dan dapat kami informasikan juga untuk data kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek sejak tadi pagi hingga pukul 15.00 dari PT. Jasa Marga ada sekitar 54.000 lebih kendaraan yang melintas dari tol Jakarta Cikampek melalui exit gerbang tol Cikampek Utama ini untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Selain itu juga memang untuk sistem rekayasa lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek hingga saat ini masih diberlakukan seperti kontraplau yang diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 70 ataupun gerbang tol Cikampek Utama ini. Selain kontraplau juga memang sistem rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way masih diberlakukan selepas gerbang tol Cikampek Utama yaitu di kilometer 72 sampai kilometer 414 tol Kali Kangkung. Dapat kami informasikan memang untuk kepadatan ataupun kemacetan masih terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek hanya di kilometer 48 yaitu titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga memang untuk titik rawan kemacetan lainnya yaitu di kilometer 57 titik rest area namun pada sore hari ini harus lalu lintas lancar. Tiara, kembalikan ke Anda di studio. Agung Prasetyo melaporkan langsung dari Cikampek dan sebelumnya juga sudah ada Suhendar dari Nagrek Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa jumlah pemudik yang tiba di pelabuhan Pasarang Majenis, Sulawesi Barat melonjak 100 persen. Informasinya akan kami hadirkan usai jodoh berikut ini.